Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel Buat yang muril kenal aku, kenalin aku Muril Aku suka sharing mengenai gaya hidup berkesadaran Di video kali ini, aku akan share ke kalian 5 tips Untuk bisa slow living dengan anak-anak Banyak yang berpikir kalau kita udah punya anak Udah pasti hidup itu akan terasa lebih cepat Dan kita mau gak mau juga harus bergerak lebih cepat Padahal sebetulnya dengan punya anak Aku ngerasa kita tuh mau gak mau diperlambat Diperlambatnya bukan dalam artian pergerakan kita Tapi lebih bisa fokus dan ngeprioritasin Apa yang kita mau lakukan sehari-hari Karena punya anak sendiri itu juga udah sangat handful kan Udah ngerasa pasti full banget Dan kita akan ngerasa cepat-cepat Kalau kita punya banyak banget hal yang mau kita lakukan Yang mau kita achieve di hari itu Untuk memberi sedikit background Aku adalah seorang ibu rumah tangga Aku stay di rumah Aku freelancer, punya pekerjaan Tapi gak selalu Jadi waktuku cukup fleksibel Dan prioritasku sehari-hari memang adalah anak-anak Aku gak tahu ini akan relate sama ibu bekerja atau enggak Tapi yang jelas video ini dibuat bukan untuk menyalahkan atau menjudutkan Orang yang mungkin belum bisa melakukan seperti aku Karena setiap orang kondisinya berbeda Dan calling atau panggilan dalam hidup Tiap orang itu juga berbeda Dan itu juga datangnya dari Allah Jadi gak ada yang salah dan benar Cuma aku pengen mungkin meng-encourage dan empower ibu-ibu yang ada di rumah Bekerja maupun tidak bekerja dari rumah Untuk tetap bisa hidup pelan dan berjalan dengan kesadaran Walaupun sepertinya pekerjaan rumah tuh banyak dan gak ada habisnya Tapi bukan berarti kita gak bisa Mudah-mudahan setelah nonton video ini Aku harapkan adalah Yang nonton ini bisa ngerasa Lebih bernafas dengan lega Dan bisa menikmati dan mencari kebahagiaan Pada hal-hal yang kita lakukan di keseharian kita Yang pertama adalah meminimalisasi dan mengederhanakan barang-barang yang kita miliki di rumah Bayangkan kalau kita lagi liburan Kita ke sebuah kota Atau manapun lah Staycation gitu misalnya Ke sebuah Airbnb atau hotel Tempat tinggal yang mau kita tinggalin Bawa secukupnya aja Terus kita nyampe sana Di sana juga tempatnya pasti simple Gak begitu banyak dekorasi Gak begitu banyak barang-barang Bersih Terus gak ada rentakan Kita tuh akan just be Menjadi diri kita masing-masing Dan bisa berpikir dengan lebih jernih Kita bisa lebih enjoy waktu yang kita punya Bareng sama keluarga Sama anak-anak misalnya Jadi gak terlalu banyak suara-suara Dan gak terlalu banyak hal-hal yang bisa Mengganggu kita Dari hal-hal esensial Yang seharusnya memang kita fokuskan Jadi barang-barang yang ada di rumah Yang ada di kamar Yang ada di lemari Yang ada di bawah tempat tidur Yang ada di atas lemari Yang ada di bawah stafel Itu adalah open tabs Jadi tabs yang terbuka Dan itu adalah tabs yang terbuka Di dalam kepala kita Yang kedua adalah Menjederhanakan kalender Kita tulis apa-apa yang perlu dilakukan Kemudian kita mereview kembali Dan mengeliminasi Jika terasa terlalu banyak Manusia zaman sekarang itu terobsesi Dengan harus menerus Sibuk Harus menerus melakukan sesuatu Entah itu Karena standar dari society Ataupun Ada orang lain yang melakukan Sehingga kita merasa kita harus melakukan Social media Dan banyaknya hal-hal di luar sana Yang membuat kita itu jadi gak bisa denger Apa sih sebenarnya yang terbaik Dan yang diperlukan oleh kita Dan keluarga kita Jadi mengeliminasi Banyaknya kegiatan yang ada sehari-hari Itu membuat kita juga jadi Lebih memungkinkan untuk hidup Dengan lebih pelan Yang ketiga adalah Alam Ini aku deh sering Bilang dan mention Alam itu gak harus kita ada Di sebuah tempat khusus Di tengah Di tengah hutan Atau di atas gunung Tapi bisa jadi Simpli keluar Kita melihat dan mengobservasi Apa-apa yang ada di luar Kita bisa jalan Ke depan Atau kalau di dekat rumah Ada tempat Taman Yang kita bisa jalan Jalan di situ Kita bisa mengobservasi Apa aja yang ada di luar Apa aja yang ada di depan kita Kita ngajak anak-anak Untuk melihat Misalnya sebut berjalan Atau ada serangga Apa aja Di depan mata mereka Di bawah mereka Yang biasanya Kalau kita jalan Tapi gak main flu itu Kan kita jalan aja Kita gak melihat Apa yang sebetulnya Ada di sekeliling kita Dan semuanya itu Ciptaan Allah Dan semuanya itu Memang hidup berdampingan Bisa juga Menanam Taneman Kita menanam bunga Atau menanam buah Atau sayur Melihat Bagaimana Progres Dan proses Pertumbuhan Dari sebuah tanaman Menjadi sebuah Bunga Makanan Kita nantinya bisa makan Dan kita bisa masak Bareng-bareng Kita bisa Kalau malam Duduk Melihatin bintang Ngomongin Besarnya ciptaan Allah Ngomongin warna langit Kalau malam itu Kayak gimana Sebenarnya banyak banget Yang bisa dilakukan Di luar Tanpa kita sadari Saat kita Mindful Dan kita mengajak Anak-anak untuk Mindful bersama kita Insya Allah Dari nature itu Bisa Berpengaruh Ke Hal-hal yang lainnya Termasuk Bagaimana kita Mindful Dengan Dengan diri kita Dengan feeling kita Dengan emosi kita Karena semuanya itu Sangatlah berkaitan Selanjutnya adalah Belajar untuk Menikmati Hal-hal simple Dengan anak-anak Tadi udah aku sebutkan Beberapa Dari Alam Tapi banyak hal lain Yang kita bisa lakukan Secara simple Gitu ya Yaitu Misalnya Main air Main air Di kolam Kalau ada Atau Main semprot-semprotan Atau Main di Washtafel Mewarnai Menggambar Atau Ngambil Barang-barang Yang ada di Alam Misalnya Batu Atau Daun yang udah berjatuhan Terus kita jadiin Painting Kita Kita tempel-tempel Misalnya Baca buku Bareng Bikin Kue Bikin Minuman Terus kita Nikmatin Barang Terus semua membuat Kita dan anak-anak kita Untuk fokus Ke saat itu Dan dengan apa yang mereka lakukan Dan Nggak ngebiasain untuk Rushing cepat-cepat Dari satu hal ke hal yang lain Karena Capai sesuatu Yang banyak itu Nggak bikin kita tuh Ngerasa Fulfill Yang bikin kita Rasa Fulfill itu Perasaan penuh Perasaan konten Dari apa yang kita lakukan Dan dari apa yang udah kita punya Selanjutnya adalah Membuat rumah itu Menjadi Center Jadi Home Centric Sepertinya Kadang-kadang Akan terlihat Lebih banyak Pekerjaan Apalagi Kalau ibu-ibu yang Homeschooling Aku sendiri Nggak Homeschooling Half lah ya Mereka main Ada di sekolah Dua setengah jam Kemudian Sisanya mereka Sama aku semua Kayaknya tuh Banyak banget Pekerjaan Karena kita juga Ngebayangin Apa yang mereka Lakukan di sekolah Terus kita pindahin ke rumah Ya maka Itu akan jadi Banyak banget Tapi Saat kita Home centric Kita Membuat rumah itu Sebagai Center nya Maka Pace Atau Kecepatan itu Akan berbeda Kita akan Lebih memahami Kecepatan masing-masing Belajar Dan lebih dekat Dengan mereka Karena kita ada Di lingkup yang sama Ngerti Lebih paham Dan bisa Lebih berkoneksi Sama anak-anak Dan kita juga Jadi tahu Interest nya mereka Itu apa Jadi walaupun Mereka tetap sekolah Tapi Koneksi itu Tidak Terputus Aku tetap Berusaha Dan belajar Untuk memahami mereka Apa yang mereka Butuhkan Apa yang mereka Sedang tertarik Saat ini Dan kalau misalnya Itu di sekolah Karena sekolah itu Ada banyak orang lain Banyak anak-anak lain Tentunya mereka Tidak hanya fokus Ke interest nya Anakku aja Dan daripada Aku depend Sama mereka Untuk melakukan Apa yang aku Ingin Lakukan ke anakku Ya pendingan Aku lakukan sendiri Dan aku ngerasa Kalau aku Home centric Maksudnya Membuat anak-anak Nyaman Di rumah Itu mereka juga Jadi lebih konten Di rumah Mereka Tidak harus Pergi ke suatu tempat Untuk membuat mereka Happy Atau untuk Membuat Mereka Rasa produktif Mereka happy Just be home Sama Aku ibunya Atau kalau ada bapaknya Sama bapaknya Dan kita bisa melakukan Banyak hal dari rumah Itu Dari aku Mungkin Kalau ada yang mau cerita Atau curhat di bawah Boleh banget Mudah-mudahan Video ini jadi Manfaat buat kalian Dan membawa hal baik dan positif Buat kehidupan kalian Makasih yang udah nonton I'll see you in the next video Bye